Memang dianggap berpelakukah mengambil kartu merah, itu begitu cepat kejadian di setelah. Terima kasih telah menonton! Setelah Timnas Indonesia U23 Taklub 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Namun demikian, skuad Aswan Sintahyong menderita kekalahan dengan skor 0-2 akibat gol-gol dari Hussein Nursaev pada menit ke-68 dan aksi bunuh diri dari Palatama Arhan pada menit ke-86. Namun kekalahan dari Uzbekistan tentu meninggalkan rasa getir di bibir tak terkecuali bagi Justin Hapner yang ikut bermain dalam laga tadi. Uzbekistan memang lebih menguasai permainan dengan serangkaian peluang berbahaya yang tercipta sejak babak pertama. Namun, Timnas Indonesia U23 masih bisa menahan dengan skor 0-0. Kendati begitu, ada keputusan Wasid Shen Hinao yang mencolok ketika Witan Sulaiman dijatuhkan di kotak terlarang. Pada awalnya, Wasid memberikan tendangan bebas untuk Indonesia di dekat kotak penalti. Kemudian, PIR mengintervensi tentang kemungkinan adanya penalti. Namun, yang terjadi malahan Wasid mencabut tendangan bebas dan tidak memberikan penalti kepada Timnas Indonesia U23 karena merasa keputusannya sudah salah sedari awal. PIR mencabut tendangan bebas dan tidak memberikan penalti kepada Timnas Indonesia U23 sehingga sebenarnya mencetak gol lebih dulu melalui Mohamed Ferrari pada menit ke-61. Namun demikian, Shen Hinao menganulir gol tersebut karena Ramadan Sananta berada dalam posisi offside. Di menit ke-84, Shen Hinao memberikan kartu merah kepada Rizky Rito karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Uzbekistan. Serangkaian keputusan dari Wasid asal Cina itu menjadi sorotan dari para pendukung Timnas Indonesia U23 tak terkecuali dari pemain itu sendiri, Justin Hapner. Di media sosial, Hapner mengunggah story di Instagramnya mengenai keputusan Wasid yang kontroversial. Dia mengaku Timnas Indonesia U23 tidak bermain bagus. Namun kepemimpinan Wasid Shen Hinao juga patut dipertanyakan. Kami main buruk hari ini. Namun orang ini, kata Hapner diiringi dengan emosi kesal beserta unggahan mengenai Shen Hinao. Selain Shen Hinao, Wasid asal Thailand Sivakon Pohudon yang bertugas di ruangan PIR juga menjadi sorotan di media sosial. Sebelumnya, Sivakon juga terlibat dalam pertandingan kontra Qatar di awal turnamen Piala Asia U23 2024 yang berujung ke kalahan 0-2 untuk Timnas Indonesia U23. Kepengurusan Wasid sangat membuat Hapner ingin memukulnya di ruang ganti. Tak hanya menjadi tembok kokoh, Justin Hapner juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Gaya mainnya yang Spartan dan tanpa kompromi mengingatkan publik sepakbola Indonesia kepada sosok Sergio Ramos, bintang Real Madrid dan juga timnas Spanyol. Keberatan Hapner di lini pertahanan memberikan kenyamanan tersendiri bagi pecinta Timnas Indonesia dan tentunya bagi sang keeper Hernando Ari yang tampil memukau sepanjang perhelatan Piala Asia U23 Qatar. Kemenangan 2-0 Uzbekistan membuat Timnas Indonesia U23 harus bertanding lagi di perubatan tempat ketiga untuk satu tiket Olimpiade 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax